Musim paca klik bagi Persija Jakarta akhirnya berakhir. Setelah mengalami 5 kekalahan beruntun, Persija berhasil menang melawan Bali United pada begok perbuatan final Piala Indonesia. Persija menang 1-0 setelah Ismet Tovian mencetak gol tunggal melalui titik penalti. Dengan hasil tersebut, Persija berhak lolos ke penalti berkat keunggulan gol tandang. Kemenangan tersebut ternyata menyimpan beberapa fakta menarik. Berikut ini adalah fakta menarik dari pertandingan antara Persija Jakarta melawan Bali United. Pada pertandingan pertama, Persija kalah dengan skor 2-1 di mana gol Persija dicetak oleh Bambang Pamungkas. Sedangkan kemenangan 1-0 di Stadion Wimbabungki dicetak oleh Ismet Tovian. Dua gol penentu lolosnya Persija ke semifinal diciptakan oleh legenda hidup Persija, yakni Bambang Pamungkas dan Ismet Tovian. Sebelum pertandingan Persija berlangsung melawan Bali United, dua tim sudah dipastikan melos ke semifinal, yakni PSM Makassar dan Borneo FC. PSM Makassar lolos dengan agregat 4 sama. Begitupun Borneo, memiliki hasil agregat 4 sama. Keduanya lolos berkat keunggulan gol tandang. Persija pun dipastikan lolos dengan skor agregat 2 sama. Namun karena Persija mampu mencetak gol di pertandingan away, maka sesuai regulasi, Persija yang berhasil lolos ke semifinal. Keterlambatan Persija membeli pemain asing ditambah absennya Marco Sinic, membuat Persija hanya bisa memainkan Bruno Matos yang tercatat sebagai pemain asing di tim Persija. Meski hanya menggunakan satu pemain asing dibanding tim lain dengan stok pemain asing yang banyak, Persija mampu menunjukkan bahwa mereka mampu lolos ke semifinal. Demikian fakta menarik di balik pertandingan perempat final Piala Indonesia antara Persija versus Bali United. Apakah kalian dapat menemukan fakta menarik lainnya di pertandingan tersebut?